Intro Halo teman-teman kecinta catur Selamat datang kembali Derahek Cessano Kali ini saya akan membagikan Sebuah partai antara Paul Morphy Melawan Henry Bocher Pada tanda 22 September 1858 Di Paris, Perancis Yang dimulai dengan E4 dibalas E5 Kuda F3, D6, Pilido Defense D4, Pionkari D4, Menteri Makan Seperti namanya ini disebut dengan variasi Morphy Selanjutnya hitam kuda C6, ancam menteri Putih nonaktifkan ancamannya dengan bentuk olstenis Yaitu gajah B5, pin kuda Mengaktifkannya kembali hitam gajah D7 Lepas pin Morphy gajah makan kuda Hitam ambil gajah dengan gajah Gajah G5, ancam menteri Akhir dari sisi opening Memulai middle game hitam F6 Tutup ancaman dan balik ancam gajah Gajah mundur ke H4 Kuda H6, kuda C3, gajah E7 Rukada di kedua sisi Menteri C4, skak Raja harapan, kuda D4 Menteri D7, benteng A ke D1 Benteng F7, F4 Perluas kemungkinan langkah benteng Sebuah langkah yang sering digunakan jika hitam buka diagonal G8 Hitam A5, F5 Hitam mundurkan bentengnya ke F8 Kuda E6, ancam benteng Benteng menghindar kegerapan A4, cegah kemungkinan gajah ancam menteri Hitam kuda G4 Menteri E2, ancam kuda Kuda menghindar ke E5 Gajah G3, ancam kuda Menteri serapan Buka ruang kemungkinan kuda ke petak D7 Terlihat bahwa disini hitam ingin memanoper kuda Untuk mengubah alur serangan Juga dengan adanya kuda di E5 Membuat putih tidak leluasa bergerak Melihat ini Morfi realisasikan ancaman gajah dengan makan kuda Hitam pion makan gajah Dan karena kuda di E5 sudah hilang Benteng bisa bebas akses petak F3 Hitam gajah D7, ancam kuda Karena tentunya keberadaan kuda sangat mengganggu aktivitas hitam Tetapi Morfi benteng H3 Sebuah ancaman yang sangat berbahaya Yang jika hitam paksa makan kuda Maka benteng makan pion H7 Skak Raja harus makan benteng Lalu menteri H5 Skak mat Jadi disini tentunya hitam tidak berani makan kuda Dan pilih pion H6 Berusaha bertahan dari tekanan benteng Putih menteri D2 Ancam gajah dua kari Dan ancaman berbahaya dukung pertukaran di petak H6 Bertahan dari ancaman berbahaya ini hitam Raja H7 Tambah kawaran pion H6 Dan putih Menteri makan gajah Hitam tidak membalasnya dengan gajah D6 Putus hubungan benteng dan menteri Nah disini Menurut kawan-kawan Langkah apa yang diambil putih selanjutnya Yap Disini Morfi tidak berusaha selamatkan menterinya Dan malah ambil langkah kejutan dengan benteng kali H6 Skak Raja harus makan korbannya putih Lalu Morfi benteng D3 Ancam skak mat di H3 Membuat hitam urungkan niatnya ambil menteri putih Dan pilih Raja ke Harima Sekarang Morfi pindahkan menteri ke F7 Skak Raja maju ke H4 Benteng H3 Skak Paksa raja ke G4 Lalu Morfi tutup game dengan menteri H5 Skak mat Sebuah game yang luar biasa dari Paul Morfi Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam Pecinta Jatul